Teman-teman mahasiswa UT, ini ada satu pertanyaan dari mahasiswa yang disampaikan di komentar video Youtube saya Terkait dengan pelaksanaan UAS yang dikaitkan juga dengan tutorial online atau Tuton Nah pertanyaannya itu begini, kalau tidak ikut Tuton atau kalau tidak ikut tutorial online, apakah bisa ikut UAS? Nah ini pertanyaan dari mahasiswa, mungkin dia mahasiswa baru yang belum benar-benar paham terkait dengan tutorial online yang dikaitkan dengan UAS Nah teman-teman silahkan diikuti video saya sampai selesai, dan kalian yang belum subscribe silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya Mari kita ikuti video ini sampai selesai Jadi teman-teman ketika teman-teman sudah menjalani perkulian di UT, perlu teman-teman pahami bahwa UT itu menyediakan beberapa layanan tutorial yang disiapkan memang untuk mahasiswa UT Nah disini ada beberapa layanan tutorial, yaitu adanya tutorial tatap muka atau TTN Kemudian ada juga tutorial online atau Tuton Nah layanan yang lain bisa juga diambil oleh mahasiswa adalah layanan tugas mata kuliah atau TMK Nah layanan-layanan ini disediakan oleh UT sebagai bantuan belajar untuk mahasiswa dalam memahami materi-materi yang ada di dalam modul yang telah dipunyai oleh mahasiswa tersebut Jadi TTN, Tuton, TMK itu adalah bantuan belajar dari UT untuk mahasiswa dan menjadi pilihan dari mahasiswa itu sendiri Nah itu juga ditentukan sesuai dengan jenis layanan yang diambil oleh mahasiswa tersebut Apakah layanannya sipas penuh atau misalnya sipas semi atau sipas non-TTM atau non-sipas Nah itu juga berkaitan dengan tutorial itu sendiri Nah khusus untuk TTN memang dia adalah tutorial tatap muka yang ketemu langsung dengan tutornya secara tatap muka Nah untuk Tuton itu tutorial tetapi tidak ketemu langsung dengan tutornya face-to-face Tetapi akan ketemu dengan tutornya secara online di e-learning UT Nah untuk TMK ini adalah layanan yang hanya berisi tugas dari UT itu saja Nah disitu ada tiga tugas untuk tiap mata kuliah Nah jadi bagaimana kontribusi tutorial itu terhadap nilai akhir mata kuliah Tentu saja berkontribusi teman-teman Ketika teman-teman tentu memiliki memenuhi standar minimal Agar nilai dari tutorial tersebut dapat diperhitungkan untuk membantu perolehan nilai akhir mata kuliah Nah selanjutnya teman-teman Jika teman-teman itu tidak ikut tutorial Bagaimana nilainya? Jika teman-teman itu tidak mengikuti tutorial Maka nilainya akan 100% berasal dari nilai UAS Atau nilai ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut Jadi tidak ada bantuan nilai dari TTM atau TUTON atau TMK Makanya nilainya diambil 100% dari ujian akur semester atau nilai UAS tersebut Dan apakah itu masalah? Ya tidak masalah Karena pada prinsipnya semua itu adalah pilihan mahasiswa Mahasiswa tentu ketika memilih ikut tutorial atau tidak Itu harusnya dipertimbangkan dengan baik Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku juga Meskipun untuk jenis layanan tertentu Seperti sipas penuh, sipas semi Itu diwajibkan Ada mata kuliah yang diwajibkan untuk diikuti dengan cara tutorial tata buka Namun bisa saja sebagian diikuti dengan tutorial online Nah, selanjutnya sesuai dengan pertanyaan tadi Apakah jika tidak ikut tutorial online itu bisa ikut UAS? Jawabannya adalah bisa Jadi jawabannya adalah bisa Sepanjang teman-teman itu melakukan registrasi mata kuliah Kemudian melakukan pembayaran Maka teman-teman mempunyai hak untuk mengikuti ujian akur semester Atau UAS sesuai dengan jenis mata kuliah yang kalian ikuti pada semester itu Jadi teman-teman tidak usah khawatir Namun teman-teman, ada beberapa mata kuliah yang memang teman-teman itu wajib mengikuti tutorial online Nah, ini harus teman-teman mengerti ya Jangan sampai salah Karena Ini sangat penting Misalnya Mata kuliah karya ilmiah yang merupakan kewajiban bagi mahasiswa UT Yang harus ditempuh Itu wajib mengikuti tutorial online Bimbingan karya ilmiah Tutor karya ilmiah itu wajib Karena apa? Karena disana akan ada bimbingan mulai dari awal sampai selesai sampai mengunggah hasil karya ilmiah tersebut Dan penilaian-penilaian itu juga di dalam tutorial online Semuanya dilakukan di dalam tutorial online Sedangkan karya ilmiah itu tidak ada ujian akur semesternya atau tidak ada UASnya Nah, itu wajib teman-teman ikuti tutorial online Contoh lagi misalnya mata kuliah PKP atau PKM Nah, itu tidak ada UASnya teman-teman Nah, kalau misalnya PKP atau PKM itu Memang kebetulan diikuti dengan sistem prator Praktik online Maka teman-teman juga harus menyelesaikan PKM atau PKP tersebut Melalui tutorial online Dan kalian selesaikan dengan baik Misalnya kalau PKM atau PKP Harus diikuti dengan sistem tatap muka langsung Juga harus teman-teman selesaikan Atau mungkin ada mata kuliah praktik Itu tidak bisa diikuti dengan tutorial online Tetapi wajib datang Itu juga harus teman-teman selesaikan Ada beberapa juga mata kuliah praktik Yang bisa kalian ikuti dengan tutorial online Nah, mata kuliah praktik tersebut tidak ada UASnya Jadi harus kalian selesaikan di dalam tutorial online tersebut Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Mungkin masa-masa baru perlu memahami istilah-istilah Di dalam UT supaya tidak salah langkah Tidak salah bahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di UT Nah, jika yang saya sampaikan ada yang kurang tepat Teman-teman juga bisa merevisi dengan data yang valid ya Teman-teman juga bisa berkontribusi di dalam komentar Silahkan di-share video saya ini Nah, itu adalah sharing saya terkait dengan Apakah mahasiswa yang tidak ikut tutor itu bisa ikut UAS? Jawabannya adalah bisa Percuali mata kuliah tertentu yang memang tidak ada UASnya Teman-teman harus mengikuti melalui tutorial online Kalau memang mata kuliah itu wajib diselesaikan di tutorial online Contohnya karya ilmiah Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih Terima kasih telah menonton!